Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antara billahi taufiq dan wallahul muwafiq Siapakah kreatornya? Pada umumnya umat islam mengakhiri ceramah atau surat menyurat keagamaan dengan kalimat Billahi taufiq wal hidayah Atau wallahul muwafiq ila akhuwamid tariq Yang diucapkan atau ditulis sebelum salam penutup Tetapi mereka tidak mengetahui siapa pencipta kedua kalimat tersebut Pencipta kedua kalimat itu adalah KHJ Ahmad Abdul Hamid Yang lebih dikenal dengan nama KHJ Ahmad Abdul Hamid Gendal Beliau adalah salah satu ulama karismatik di Jawa Tengah sebagai pengasuh pemempes al-hidayah Kendal Kota dan Imam Masjid Besar Kendal Karena peran dan ketokohan beliau Masyarakat Kendal menyebut beliau sebagai Bapak Kabupaten Kendal KHJ Ahmad Abdul Hamid Kendal lahir di Kota Kendal pada tahun 1915 Ayahannya beliau bernama KHJ Ahmad Abdul Hamid Beliau dilahirkan pada saat di negeri ini sedang marak berdiri berbagai pergerakan dan organisasi keagamaan Sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain Seperti Syarikat Takang Islam SDI Yang didirikan pada tahun 1905 Lalu pada tahun 1906 berubah menjadi Syarikat Islam Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 Pada tahun 1918 lahir Nahdlatul Tujar sebagai Cikal Bakal Nahdlatul Ulama NU Kemudian pada 13 Januari 1926 berdirilah NU Tahun 1926 terjadi Sumpah Pemuda dan lain-lain Pada mulanya kalimat Billahi Taufiq wal Hidayah Beliau ciptakan sebagai ciri khas warga NU Untuk mengakhiri ceramah, pidato, dan surat menyurat Pertama kali beliau mengucapkan kalimat itu di Magelang Yang selanjutnya diikuti oleh para ulama NU dan seluruh warga Nahdiyin Namun, kalimat itu akhirnya ditiru dan digunakan oleh hampir semua kalangan umat Islam Dari berbagai organisasi dan pergerakan Sehingga Kekhasan untuk warga NU sudah tidak ada lagi Untuk itu, Billahi menciptakan kalimat baru Wallahu'l muafiq ila aqwa mithariq Yang dirasa cukup sulit diturukan oleh warga non-NU Sehingga sejak itu warga Nahdiyin menggunakan kalimat Wallahu'l muafiq ila aqwa mithariq Dalam akhir cerama, pidato, dan surat menyurat sebelum salam penutup Meski yang tetap terbiasa menggunakan Billahi taufiq wal hidayah juga masih banyak Khidmah Gai Ahmad Demikian panggilannya sehari-hari Di NU dimulai dari tingkat cabang sampai PBNU Banyak tugas penting di NU yang pernah diimbangnya Seperti Ro'is Surya, PCNU Kabupaten Gendal Ro'is Surya, PBNU Jawa Tengah Dengan khatib K.H.J. Sahal Mahfud Dan terakhir sebagai mustasar PBNU dan MUI Jawa Tengah Beliau juga tercatat sebagai kontributor dan distributor Majalah berita NU yang terbit tahun 1930-an Dalam sebuah tulisan, Kaisal Mahfud menyebutkan bahwa Gai Ahmad menyimpan dokumen-dokumen jurnalistik NU Seperti Buletin Lino, Lailatul Ijtima Nahtatul Ulama Gai Ahmad cukup produktif menulis dan menerjemahkan kitab-kitab Salah satu tulisannya yang cukup fenomental adalah Terjemahan Al-Qunul Asasi Hadratu Syekh K.H.J. Muhammad Hashim Asyari Ke dalam bahasa Indonesia Yang beliau terjemahkan atas perintah Sekretaris Jenderal PBNU Profil K.H.J. Syafuddin Suhri Penerjemahan tersebut telah dimulai oleh K.H.J. Mahfud Siddin Tetapi belum selesai sehingga PBNU meminta Gai Ahmad untuk menyelesaikannya Terjemahan itu oleh Gai Ahmad dinamakan K.H.J. Ahmad Abdul Hamid wafat pada 14 Februari 1998 Pertempatan dengan 16 Syawal 14-18 Hijriah Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikannya Amin Bila'i taufiq wal hidayah Wallahu'l muwafiq ila anquwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhrijna min bayrihim salibin Wa adha alihi wa sahbihi ajma'i bermakini S diffiевati Kaskat Beri Beri S dihid